Pemirsa, sebanyak 226 sekolah di DKI Jakarta mulai mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Pembelajaran tatap muka menerapkan protokol kesehatan ketat. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Syed Masyur bersama Juru Kamera David Sibarani dari SMK Negeri 47 Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan. Ya, Syed, silakan laporan Anda. Baik, selamat pagi Rudy dan juga Pemirsa. Hari ini kita tahu merupakan hari kedua dari pemberlakuan pembelajaran tatap muka atau PTM yang diberlakukan oleh Dinas Pendidikan Pembelajaran Tata Muka Jakarta yang sudah berlaku sejak tanggal 9 Juni kemarin dan akan berlangsung selama 3 minggu, ini sampai 26 Juni 2021. Ada 226 sekolah seperti yang Anda katakan Rudy yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka. Salah satunya yaitu SMKN 47 Jakarta yang ada di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Nah, untuk mengetahui seperti apa pemberlakuan sekolah tatap muka di SMK 47 ini, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMK 7 Jakarta, Ibu Suswati. Selamat pagi Ibu Suswati. Bu, boleh dijelasin nggak, Bu, prosedur dari pemberlakuan sekolah tatap muka di SMK 47 ini seperti apa, Bu? Dari sejak awal masuk kemudian di dalam kelas pengaturannya seperti apa, Ibu Suswati? Baik, terima kasih. Jadi, yang jelas prosedur atau SOP untuk masuk ke sekolah SMK negeri 47 Jakarta. Jadi, siswa diantar oleh orang tuanya hanya sampai di depan pintu gerbang, Mas. Kemudian masuk langsung sesuai dengan prokes, yaitu cuci tangan terlebih dahulu. Setelah cuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir, kemudian di suhu tubuhnya diukur. Seandainya 37 derajat celcius ke bawah, langsung mengarah ke kelas. Demikian juga pulangnya seperti itu. Baik, ini kan, Bu, pemperlakuan sekolah tatap muka ini dibatasi ya, Bu, oleh pemerintah. Nah, dari SMK 7, Bu, ada berapa persen yang diperbolehkan untuk sekolah dari total kapasitas di SMK 47, Bu? Alhamdulillah, SMK negeri 47 Jakarta untuk melaksanakan kegiatan PTM ini 21-25 persen, Mas. Yang kita masuk untuk PTM setiap harinya. Gitu, Mas. Ini setiap ini yang dibuka cuma Senin, Rabu, sama Jumat ya, Bu. Ini pengaturannya kayak gimana, Bu? Apakah setiap hari hanya satu kelas saja, satu tingkat saja, atau kayak gimana, Bu, pengaturan? Oh iya, jadi satu kelas ya, Mas ya, satu kelas misalnya AKL 1, BDP 1, OTK P1, dan Multimedia. Itu saja, jadi empat kelas yang masuk ke sekolah, tetapi di kelas itu diatur hanya 12 siswa per kelas, Mas. Jadi kita membutuhkan dari empat rombol itu, membutuhkan 12 ruangan. Di antaranya adalah delapan kelas yang kita butuhkan, dan empat lab, Mas. Baik, Bu. Ini kan SMK 47 ini salah satu sekolah yang diizinkan akhirnya untuk menggelar sekolah tetap buka. Nah ini sebenarnya prosedur atau asesmen, atau dicoba yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ini kayak gimana sih, Bu? Boleh dijelasin sedikit, Bu? Bisa, Mas. Jadi pertama kali tentunya kita akan mengisi asesmen, Mas. Pada saat PTM terbatas, kami belum lolos. Nah, Alhamdulillah pada saat piloting PTM tahap pertama ini, kami lolos dari asesmen. Setelah lolos dari asesmen, diumumkan kami diverifikasi oleh pihak Dinas, Sudin, dan pengawas, diverifikasi kami di sekolah. Alhamdulillah dari hasil verifikasi itu kita lolos lagi. Setelah itu kita melaksanakan pelatihan. Setelah itu lolos dari pelatihan, kami diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan PTM tahap pertama ini, Mas. Ibu, terakhir ini, Bu. Ini kan masih di kalangan orang tua murid dan beberapa kalangan juga masih pro kontra, Ibu. Dari tanggapan dari orang tua murid, Bu, terhadap sekolah kayak gitu. Orang tua yang sudah kami sosialisasikan itu menanggapi dengan baik. Jadi artinya sebagian besar mengizinkan untuk sesuanya melaksanakan kegiatan PTM. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Cikgu Suswati, atas waktunya. Ya, Rudi dan juga Pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan Kepala Sekolah SMK 47 Jakarta ini. Perlu kami informasikan juga bahwa Sekolah 47 ini merupakan salah satu sekolah yang masuk dari sekolah yang menggelar sekolah muka tahap 1. Tahap 1 bagi SMK 7, karena ini masuk di 143 sekolah yang baru lolos uji asesmen yang dilakukan pada awal Juni kemarin, Rudi. Di mana kita tahu sebelumnya ada sekitar 83 sekolah yang lolos pada uji tahap 1 yang sudah dimulai oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada April lalu. Ini sekolah ini dibuka setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat. Apabila sekolah tetap muka ini nantinya dianggap berhasil, Rudi, pemerintah berencana akan membuka secara umum sekolah tetap muka pertengahan bulan depan, yaitu sekitar 15 Juli 2021 atau pas memasuki masa pelajaran 2021-2022. Demikian, Rudi. Baik, terima kasih rekan Syed Masyur dan Juru Kamera David Sibarani melaporkan langsung dari SMK 47. Selamat bertugas.